Viking Viking, mereka adalah sekelompok pelaut Skandinavia yang telah menyerbu dan menjajah wilayah Eropa dari abad ke-9 hingga abad ke-11 Masehi sehingga mereka sangat mempengaruhi sejarah Eropa Semua Viking adalah orang Skandinavia tapi tidak semua orang Skandinavia menjadi seorang Viking karena istilah Viking hanya berlaku untuk mereka yang pergi mengembara ke laut untuk tujuan memperoleh kekayaan dengan cara menjarah daerah lain Kebanyakan masyarakat Skandinavia bukanlah seorang Viking dan orang Skandinavia yang berprofesi sebagai pedagang ke negara lain disebut sebagai Northman atau orang utara Mulai tahun 793 Masehi dan berlanjut selama 300 tahun berikutnya Viking menyerang wilayah pesisir dan pedalaman di Eropa lalu melakukan perdagangan hingga ke Kaisaran Bizantium di Timur bahkan di antara mereka ada yang menjabat sebagai pengawal elit Farangian untuk Kaisar Bizantium pengaruh budaya Viking sangat mempengaruhi daerah tempat mereka bermukim terutama di wilayah Skotlandia, Inggris, Prancis, dan Irlandia dan berikut ini adalah sejarah Viking selengkapnya Di tanah kelahiran mereka, orang Skandinavia bekerja sebagai seorang petani tapi saat di laut, mereka adalah seorang perampok dan penjara Selama periode Viking, kemungkinan negara-negara Skandinavia memiliki sebuah masalah yaitu kelebihan populasi kemudian para pemimpin mereka mengorganisir kelompok-kelompok pejuang menjadi sebuah kekuatan tempur setelah orang Skandinavia menguasai teknik pembuatan kapal mereka pun mulai menjadi Viking yang ketika beraksi mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada korbannya kemudian kelompok-kelompok perampok ini mengaruhi lautan dengan kapal panjangnya dan dengan itu mereka melakukan serangan ke kota-kota kecil ataupun besar di sepanjang pesisir Eropa setelah menjarahnya, mereka meninggalkan kota-kota tersebut karena aksi pembakaran, penjarahan, dan pembunuhan yang mereka lakukan kelompok ini diberi nama Viking yang berarti Bajak Laut dalam bahasa Skandinavia awal dalam budaya Norse, seorang prajurit akan dianggap tidak terhormat jika ia menyerang warga sipil yang tidak bersenjata dan mengambil hartanya tapi hal itu dilakukan oleh para Viking karena menurut pandangan mereka, aturan tersebut tidak berlaku jika orang yang mereka jarah bukan orang Norse pada tahun 793 Masehi Viking datang ke Inggris untuk yang pertama kalinya lalu mereka menjarah biara Lindisfarne lalu mereka membunuh setiap biarawan dan membawa semua barang berharga di sana kemudian serangan pertama di benua Eropa terjadi pada tahun 799 di sebuah biara yang aduk di Neuer Mautier selama beberapa dekade, Viking sepertinya kurang bernafsu untuk menyerang daerah pesisir di kepelawan Inggris dan Eropa dan saat Eropa dilanda berbagai konflik internal mereka mengambil keuntungan dari konflik tersebut untuk memperluas pengaruh mereka di daratan Eropa setelah kematian Kaiser Fransia Louis de Pius di tahun 840 putranya Lothair I meminta dukungan dari armada Viking dalam perebutan kekuasaan dengan saudaranya tak lama kemudian Viking lain menyadari kalau para penguasa Fransia bersedia membayar mahal mereka agar para Viking tidak menyerang penduduknya dengan begitu para Viking malah bertambah semangat untuk menjadikan daerah Fransia sebagai target jarahan selanjutnya pada pertengahan abad ke-9 Irlandia, Skotlandia, dan Inggris telah menjadi target utama migrasi dan penyerbuan Viking singkat cerita Viking berhasil menguasai kepulauan utara Skotlandia Haybridge, dan sebagian besar daratan Skotlandia kemudian mereka mendirikan kota perdagangan pertama di Irlandia dan membangun markas di pesisir Irlandia untuk melancarkan serangan ke penguasa Irlandia setelah itu mereka menyeberangi laut Irlandia untuk mencapai Inggris pada tahun 862 saat Raja Charles de Paul memperkuat pertahanan Fransia Barat dengan memperkuat kota, biara, sungai, dan daerah pesisir akibatnya para Viking merubah pusat perhatiannya ke daerah Inggris daripada wilayah Frank kemudian setelah tahun 851 dalam berbagai gelombang serangan Viking di Inggris hanya satu kerajaan yang masih bisa pertahan yaitu kerajaan Wessek setelah itu tentara Viking yang sebagian besar adalah orang Denmark berhasil menaklukkan East Anglia dan Northumberland lalu pada tahun 871 Raja Alfred yang agung dari Wessek menjadi satu-satunya raja yang benar-benar berhasil mengalahkan tentara Viking Denmark di Inggris setelah kekalahan tersebut para Viking pergi dari wilayah Wessek dan mereka menetap di utara di daerah yang dikenal sebagai Danlaw saat itu banyak dari mereka berprofesi sebagai petani atau pedagang kemudian mereka menjadikan kota York sebagai kota dagang yang terkemuka lalu pada paruh pertama abad ke-10 keturunan Alfred dari Wessek mulai berhasil merebut kembali wilayah orang Viking di Inggris dan raja Viking terakhir Eric Platsax diusir dan dibunuh pada sekitar tahun 952 setelah itu Inggris pun berhasil disatukan menjadi satu kerajaan di sepanjang abad ke-9 pasukan Viking masih tetap aktif di benua Eropa seperti pada tahun 842 mereka secara brutal menjarah kota Nantes yang ada di pesisir Perancis dan menyerang kota-kota yang jauh dari pesisir seperti Paris, Limoges, Arlenes, Tours, dan Nimes lalu pada tahun 844 Viking menyerbu kota Sevillae yang saat itu dikuasai oleh orang Arab dan pada tahun 859 mereka menjarah kota Pisa tapi dalam perjalanan pulangnya ke utara mereka diseterang oleh armada Arab pada tahun 911 Raja Fransia Barat memberikan kota Roun dan wilayah sekitarnya kepada Viking karena perjanjiannya kepada pemimpin Viking yang bernama Rolo sebagai imbalan setelah menumpas penjarah lain di kota Sein kemudian wilayah Perancis Utara yang dikuasai Viking itu sekarang dikenal sebagai Normandia atau Tanah Orang Utara di kemudian hari keturunan Rolo yang bernama William akan menaklukkan penguasa di Inggris dan akan menjadi tanda berakhirnya era para Viking pada abad ke-9 orang Skandinavia terutama Norwegia mulai menyentuh daerah Islandia sebuah pulau di Atlantik Utara yang mana belum banyak orang menetap di sana pada akhir abad ke-10 beberapa Viking termasuk Eric the Red pindah lebih jauh ke barat yaitu ke Greenland menurut sejarah Islandia beberapa Viking yang pertama kali mendiami Greenland mungkin telah menjadi orang Eropa pertama yang telah menemukan dan menjelajahi daratan Amerika Utara dengan menyebut tempat pendaratan mereka sebagai Finland atau Wineland lalu mereka mendirikan pemukiman sementara di tempat yang saat ini dikenal sebagai Lenshoek Midos di Newfoundland selain itu hanya ada sedikit bukti tentang kehadiran Viking di dunia baru itu dan mereka juga tidak membangun pemukiman permanen di sana pada pertengahan abad ke-10 saat Raja Denmark Harald Bluetooth berkuasa dimulailah zaman Viking yang kedua saat itu penggerbangan besar-besaran dilakukan di daerah pesisir Eropa dan Inggris kemudian putera Harald yang bernama Shane Fortbert memimpin invasik Viking ke Inggris yang dimulai pada tahun 1991 lalu ia berhasil menaklukkan seluruh kerajaan pada tahun 1013 Masehi dan mengirim Raja Athelred ke pengasingan setelah kemenangan besarnya itu Swain meninggal di tahun berikutnya dan puteranya yang bernama Knut dan Knut menggantikan posisi ayahnya sebagai Raja Viking yang menguasai Inggris Denmark dan Norwegia setelah kematian Knut kedua puteranya menggantikannya tapi puteranya itu meninggal pada tahun 1042 dan Edward de Confessor putera dari Raja Athelred kembali dari pengasingan lalu merebut kembali tahta Inggris dari cengkeraman Denmark pada tahun 1066 Edward pun meninggal tanpa ahli waris kemudian Harold Godwinesson mengklaim tahta tersebut pada masa pemerintahan Harold pasukannya mampu menangkis invasi yang dipimpin oleh Raja Besar terakhir Viking Harold Haradrada di Stamford Bridge dekat kota York tapi beberapa minggu kemudian pemerintahan Harold harus takluk di tangan William seorang adipati Normandia setelah berkuasa sebagai Raja Inggris William berhasil mempertahankan kekuasaannya dari serangan Denmark di kemudian hari dan peristiwa tahun 1066 di Inggris ini menandai berakhirnya zaman Viking pada saat itu semua kerajaan di Skandinavia sudah dikristianisasi dan budaya Viking yang tersisa diserap ke dalam budaya Kristen Eropa selamat menikmati 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 selamat menikmati